Wakil Bupati Kebumen Arief Sugianto Senin 16 Maret 2020 memimpin Rapat Koordinasi Antisipasi dan Penanggulangan Penyebaran Virus Corona atau COVID-19 dengan Dinas Kesehatan, Direktur RSDS Kebumen, RSUD Perembun, serta Kepala Puskesmas di Kabupaten Kebumen. Dalam rapat di rumah Dinas Wakil Bupati, Wakil Bupati kembali menghimbau masyarakat untuk tidak perlu panik. Agar terhindar dari infeksi virus corona, masyarakat diajak menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Wakil Bupati juga memastikan pemerintah Kabupaten Kebumen telah melakukan antisipasi dan penanggulangan. Seperti Dinas Pendidikan yang menerbitkan Surat Edaran No. 420-1929 tentang peningkatan kewaspadaan terhadap resiko penularan COVID-19 di sekolah tertanggal 15 Maret 2020. Surat tersebut meliburkan seluruh aktivitas kegiatan belajar mengajar di sekolah dan perguruan tinggi. Aktivitas belajar di rumah berlaku sejak Senin 16 Maret 2020 hingga 28 Maret mendatang. Rapat pagi ini menindaklanjuti rapat kemarin hari Sabtu. Perkembangan di lapangan seperti apa, kita harus pantau tiap hari agar ada sikap kita seperti apa kecepatannya dalam merespon setiap kejadian itu saja. Alhamdulillah semuanya tadi sudah dibahas, bagaimana SOP-nya juga, kugusnya juga akan dibentuk. Insya Allah hari ini bisa terbentuk ya Pak Dokter. Ini bisa terbentuk kugusnya. Dan juga membahas kontinjensi plan. Kontinjensi plan dari pelaksanaan paling ujung dari puskesmas sampai rumah sakit. Juga kita sudah membuat skema yang lebih besar. Apabila ada kontinjensi, tentunya rumah sakit mana yang kita siapkan, ini juga kita sudah bahas semuanya. Insya Allah kita siap untuk dalam rangka melayani masyarakat. Kita doakan kejadian corona ini tidak sampai di Kabupaten Kebumen. Sementara itu menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Dwi Budi Satrio, tercatat 4 orang yang telah ditetapkan sebagai pasien dalam pengawasan PDP corona serta beberapa orang dalam pemantauan atau ODP. Kalau PDP itu sampai pagi malam tadi 3 hari ini tambah 1 jadi 4 ini yang PDP. Kalau ODP cukup banyak. Saya tadi sudah matur Pak Bupati, ternyata libur panjang malah dipakai untuk liburan. Padahal sangat keleru. Harapan kita libur panjang itu di rumah terus, malah dipakai untuk liburan itu sangat membahayakan. Sehingga memang ini berisiko secara ekonomi, tetapi mau tidak mau. Mau tidak mau, kita harus membatasi gerak. Membatasi gerak, bahkan saya himpoh misalnya ibu-ibu yang suka belanja, kalau bisa belanja sekaligus. Jadi dia tidak wiri-wiri ke supermarket atau ke pasar. Jadi sekaligus untuk beberapa hari, sehingga komunikasi dan kontak dengan orang banyak semakin sedikit. Sedangkan upaya rumah sakit, mengeluarkan kebijakan larangan pembesukan pada pasien rawat inap sebagai antisipasi penyebaran COVID-19. Ketentuan ini berlaku mulai Senin 16 Maret 2020. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.